Oke Tornel Woman kali ini ya guys ya yang masih Tornel Woman cara cepat untuk menyelesaikan semua misi dari Bantan Boikun Kenapa gue bilang misi paling cepat Tornel Woman untuk cara menyelesaikannya ya guys ya So I'm Tornel Woman kalian bakalan kena full spoiler dari awal sampai akhir Jadinya ya guys ya ketika kalian main Tornel Woman atau menyelesaikan misinya jadi kalian bisa Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat gitu ya guys ya bisa langsung gercep jadi sat-sat-sat-sat Kalian skip siapa gapapa Tornel Woman Oke guys kita bakal mulai Oh iya Tornel Woman By the way bro kalian kalau misalnya ingin memuncul sebuah misi dari Bantan Boikun atau si Ledun Ini mau nggak mau Tornel Woman rekuasa level itu harus di level 18 ya cuya baru bakalan muncul Dan ini pun Tornel Woman video yang bakalan tak pakai dulu ya guys ya adalah hasil life-nya semalam ya guys ya Oke Tornel Woman kita bakal mulai ya di mana kalian kalau misalnya mau menyelesaikan misi dari Ledun Harus level 18 dulu kalau nggak salah ya guys ya iya deh kalau nggak salah itu level 18 dulu Dan kalian bisa sudah begitu Tornel Woman kalian bertemuan ya guys ya bertemuan di depan ini cuy Nih di depan kantor polisi yang lama yang sudah kumuh ditambah lagi sudah tidak terawat lagi Dan mungkin ini sudah jadi angker mungkin ya guys ya Oke Tornel Woman-nya guys ya atau lebih tepatnya di samping dari penjual pecel lele Nah yaitu si Bang Ledun kita bakal mulai ya guys ya untuk misi-misinya Tornel Woman dari Bang Ledun Dan tiba-tiba ya guys pas kita lewat ceritanya guys ya kita lewat Tornel Woman di depannya guys Hei kamu nama gue adalah Ledun bisa nggak tolong bantuin gue sama sesuatu Nah Bang Ledun ini Tornel Woman atau Tornel Boy Kun dia minta bantuan dan kita pun menjawab bantu apa tuh Gue mau kamu bantuin gue kirim surat satu ini ini tuh penting banget ini Jadi tolong ya sekalian nih gue kasih duit buat ongkir Dan disini pun Tornel Woman kita dikasih yaitu uang ongkir Gila lo men paling kita cuma pengen pulang ke rumah ya guys ya tiba-tiba Dikira kita dalam tukang paket mungkin Tornel Woman Dan disini pun kalian dikasih yaitu 100 LP Kalau nggak salah cucu atau mati Tornel Woman nanti bakalan dikasih lihat ya guys ya bentar Mana ini guys Oh belum disini cuy oh mungkin nanti Tornel Woman kalau misalnya itu selesai percakapannya ya guys ya Sama si Baledun dan habis kita lanjut ya guys ya By the way gue hampir lupa ada kata sandinya Ingat ya guys ya disini Tornel Woman ada kata sandi yang dimana kalian nanti wajib harus mengucapkan ini Untuk mendapatkan sebuah barangnya atau itemnya Oke kita lanjut ya guys ya dan kata sandi itu adalah ini tadi guys Untuk kata sandinya Tornel Woman nih Suapan pertama untuk kalian Itulah kenapa tadi gue bilang ya guys ya ini adalah bantan boy kun cuy Soalnya kalian bisa lihat Tornel Woman Kata-katanya selalu dipakai ya guys ya adalah suapan pertama buat kalian Ingat guys ya itu adalah kata sandinya jangan sampai kalian lupa Ya ini Tornel Woman tadi gue masuk guys ya yaitu uang ongkirnya 100 LP Dan habis ini kalian tinggal ya guys ya bertemu Bentar cuy tak cari dulu guys yang enaknya Tornel Woman Nah ini nih 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 Dari bang tan boy kun tadi ya guys ya ini Ini kan tan boy kun dari sini Set 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 lewat sini Ini rumahnya sepupunya kita ya guys ya ini rumah sepupunya kita Ini rumah dokter gila ya guys ya atau dokter Alec Tornel Woman Nah kalian lurus aja cuy ya dari lorongnya itu Tornel Woman Nanti bakal ada lorong ini Nah kalian tinggal masuk lorong itu Dan disitu kalian bakalan ketemu sama yaitu orang misterius Nah ini nih guys ya untuk orang misteriusnya Tornel Woman dan dimana Kalian wajib ya guys ya harus ingat Tornel Woman dengan kata sandi Yang tadi kasih tau sama bang tan boy kun Nah yaitu pedagang misterius ya guys ya kita langsung ngomong ya Tornel Woman Sama pedagang misterius satu ini Dan nanti dia bakal ngomong kayak gini Ente siapa Dan disitu pun kalian harus jawab ya guys ya Sama persis yang kayak bang tan boy kun Katakan tadi lorongnya itu Swapan pertama buat kalian Tinggal kalian pilihnya Tornel Woman swapan pertama Dan otomatis orangnya bakalan seperti ini cuy Oh jadi kamu pelanggannya Ente mau berter sama bareng apa nih Dan habis itu guys ya kalian serahkan suratnya yang dikasih sama bang tan boy kun Kepada orang misterius Saat ini atau pedagang misterius ya guys ya Hmm sudah aneh baca dan sulit sekali mendapatkan barang satu ini Gila men ini tuh barangnya sangatlah langka ya guys ya Sampai langkanya cuy Sampailah sangat-sangat sulit banget ya Tornel Woman Aneh ada kepikiran Cara untuk mendapatkan barang satu ini Tapi Aneh perlu bantuan ente untuk melakukan Tiga hal sesuatu Dan disini pun ya guys ya Kalian mau gak mau Tornel Woman harus mengikutin perintah Dari pedagang misterius satu ini cuy Walaupun Tornel Woman Gue gak tau guys Kira-kira ini apakah termasuk Kita aja ikut kejahatan gitu loh Soalnya cuy ya ini tuh ada beberapa Ini nih 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 Pertama itu menaruh penyadap di pos Hansip tuh Kita tuh kayak dimanfaatkan gitu ya guys Aku gak tau pas deh cuy Nah Dan disini Tornel Woman kalian kasih penyadapnya itu disamping ya guys ya Nah disamping dari posnya ya guys Tuh Disamping dari pos kampling ya guys ya Habis itu Tornel Woman kalian tinggal kembali lagi Dan kalian interaksi lagi sama bapaknya Dan bagus NT Sangat terpercaya dan NT hebat Gitu ya cuy Gila man dia pake NT-NT ya guys ya Nah habis itu guys ya tugas berikutnya ini sangatlah sulit Banyak orang lari dari ini Gimana orang tidak lari guys Kalau misalnya Tornel Woman disuruh bawakan saya 13 baterai loh cuy Coba loh Tornel Woman Gimana coba ada orang yang mau guys ya Ini mah Yang ada kita malah dikerjain ini nih guys Di akal-akalnya udah ditambah lagi dimanfaatkan ya guys ya Oke Tornel Woman Dari sini pun kita harus membeli 13 baterai ya guys ya Yaitu di tempatnya Ngkong guys Nih di tempat yaitu toko Waduh Bersara cuy Bentar 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 Nah yang ini guys nih Toko Kelontong Kalian tinggal beli aja guys ya Yaitu 13 baterai Kalau misalnya sudah kalian berikan saya guys ya Sama om-om Misterius satu ini Nah kalau misalnya sudah selesai guys ya Habis itu ini adalah tugasnya terakhir NT adalah orang yang pas untuk melakukan tugas akhir berikutnya Belum pernah ada yang bisa menyelesaikan tugas satu ini Gitu kata dari pedagang Misterius guys Dan disini pun Tornel Woman katanya lumayanlah susah sekali Nah habis itu guys ya Disurut Tornel Woman Bawakan uang 1 M Mam-mam kalian ya guys ya Dari mana itu uangnya ha Dari mana itu uangnya ya guys ya Gila cuyemah ini orangnya rada-rada aneh ya guys ya Betul 1 miliar Karena jumlah uangnya itu gede banget Bawain ke aneh tempat lain Supaya tidak mencurigakan gitu ya guys ya Kurang ajar anjir nih Nah habisnya ya guys ya nanti itu kita bakalan lapor sama Bang Tan Boy Aneh bakal tungguin NT Dan dia pun pergi Dan kita kembali kesama Bang Tan Boy Kun Ke lokasi kayak tadi ya guys ya Kalian bisa lihat teman-teman Disitu ada Bang Tan Boy Kun Dan kita langsung ngomong Soal teman-teman butuh 1M Anjir buset cuy 1M dapet dari mana Koca Hei gimana-gimana Udah dapet berangnya Kasih tau tentang uang 1M Yang dikatakan sama pedagang Misterius 1 itu Hei gak salah denger gua Gua gak punya duit sebanyak Itu lah koca tuh Bang Tan Boy Kun aja ya guys ya Memang lu teman-teman Tore-tore-tore Ngawur lu cuy Bisa-bisanya 1M lu guys Yaudah lah Gue yang urus ini Lu udah bantuin gua banget Oke Habis itu guys ya Bang Ledun atau Bang Tan Boy Kun Dia pergi sendiri Nah nanti untuk beberapa saat ya guys ya Bang Tan Boy Kun bakalan kembali Dan dia bakalan ngomong lagi sama kita Oi ketemu lagi nih kita Bagaimana Bang Tan Boy Kun 1M nya Hei tenang aja Semua itu aman terkendali Gua dapet diskon gede Gua cuma butuh 3000 LP Tapi ya Gak guna juga sih Gua mana Punya uang duit sebanyak itu Duitku udah habis Hmm Karena kamu udah bantuin gua Gua kasih tau lu sesuatu deh Please Jangan kasih tau siapapun Tentang hal ini Sebenarnya nih guys ya Jadi gua itu adalah Seorang Pecandu Mi Instan Nah ternyata guys ya Bang Tan Boy Kun Satu ini ternyata nomornya adalah Pecandu dari Mi Instan Dan katanya ini adalah Mi Instan yang rare ya guys ya Atau susah didapet kan Jadi yang pengen gua beli itu adalah Mi Instan yang sangatlah langka Udah gak dijual lagi Aduh itu apa itu Boleh gak Gua pinjam Uang 3000 Nah disini Bang Tan Boy Kun ya guys ya Mau pinjam uang 3000 Kepada kita ya guys ya Dan mo gak mau Karena kartunya kita adalah Orang baik Jadi yaudahlah It's okay lah guys ya Kita kasih 3000 Sama Bang Tan Boy Kun Buat beli mi Yang sangatlah langka Gua gak tau guys Ini mi apa nih Anjir gila Ini mi langka ya guys ya Nah habis itu kita kasih guys Aset Wow Setelah bertahun-tahun Gua akhirnya bisa ngerasain Mi yang sangatlah langka Satu ini Katanya sih Terima kasih Kata terima kasih sih Gak cukup buat bayar utang gua Lu mau gak gua bantuin apa Nah Dan disini pun Bang Tan Boy Kun Menawarkan dirinya ya guys Jadi ya Karena karakternya kita adalah Seorang kapitalis Sudah otomatis Kita tawarkan Untuk kerja di kantinnya Kita Gitu Dan habis itu Lu punya stun mi Instan Oh kita terus bilang Oh ya guys ya Terdengarnya sih gampang Kalau gitu Gua kerja di stun mi Instan lu Kalau gitu dah Dan habis itu Bantan Bekun Bekerja di tempatnya Kita Dan inilah Loh orangnya udah pulang guys Wah orangnya udah pulang Dia ada disini loh Nah Kurang lebih ya guys ya Seperti itu Untuk cara gampang ya guys ya Kalian bisa Untuk nge-skip-skip Kalian wajib Harus Menyiapkan ya guys ya Uang 3 ribu Kalau misalnya Uang dari Uang dari baterai itu aman ya guys ya Kalau uang dari baterai itu Dari Bantan Bekun Ini kan ada Ya ampun Ini kenapa jadi serem kayak begini dah Nah pulang 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 Nah kurang lebih ya Seperti itu guys ya Untuk cara menyelesaikan Misi dari Bantan Bekun Dari The Game Tantik Sekolah Simulator Oke Terima kasih Sampai di Sejenis Jangan lupa kalian Like Kalian subscribe Semoga Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih.